hai oke bagaimana memasang kontaktor untuk kompresor yang 10 HP 3 pas ya di kompresor yang 10 HP dengan tipe BBC 1200-3 ya dengan kapasitas tangki 300 liter kapasitas tangki lebihnya 300 liter Hai Bagaimana pemasangan untuk listrik atau untuk kontaktor dari motor yang 10 HP Apakah menggunakan netral Apakah menggunakan ground kita coba lihat ya kontaktornya Hai untuk tipe kompresor ini Hai kontaktornya adalah kontaktor yang Hai dilengkapi dengan overload ya Hai overload ini overload yang fungsinya adalah untuk memproteksi motor ini ketika terjadi Hai over ampere atau Hai listrik yang tidak stabil ya sehingga akan diputus sama overload di sini overload ini kapasitasnya maksimal sampai 22 ampere ya tapi di sini disetting di 10 ampere ya ada di posisi 10 ampere nah bagaimana pemasangannya kita lihat input dari motor 10 HP ini input untuk motornya disini ada tiga kabel ada tiga kabel artinya kompresor ini atau motor dari kompresor listrik ini Hai hanya membutuhkan tiga fase tidak memerlukan netral atau tidak memerlukan Hai selain dari tiga fase ya karena disini ada tiga fase yang masuk L1 L2 dan L3 ya Nah kita lihat untuk bagian kontaktornya disini nih kontaktornya ya berarti yang masuk ke dalam kontaktor kabel ini Hai itu hanya L1 L2 dan L3 nih dari sumber listriknya ya sumber listrik yang dari PLN di sini ada L1 L2 dan L3 ya Nah apa fungsi kabel ini yang ada di L1 dan L3 ini L1 ini adalah fungsi kabel yang dari Hai dari presesuit ya di dari presesuit di sini kita lihatnya Hai nih dari presesuitnya di sini Hai yang sebagai pemutus Hai arus atau pemutus dari tekanan sampai 10 bar ya atau tekanan sampai 8 bar dari sini yang untuk on-off dari presenya Hai Nah kenapa dia ada masuk ke dalam sini ini adalah untuk memutus coil yang 380 yang kontaktor ya karena koil kontaktor ini 380 volt ya di sini koilnya nanti kita akan bahas tentang coil dari kontaktor ini Hai ini masuk ke L1 dan masuk ke input coil yang di L1 disini di bawah ya Hai jadi Hai ada masuk di bagian bawah di sini ya di bawah nah terus yang ada kabel merah di L3 disini ini nih nih yang ini ini adalah fungsinya pertama untuk on-off manual disini ya untuk on-off manual ini Hai nih on-off manual jadi ketika terjadi problem atau terjadi masalah dengan motor ini bisa dimatikan secara manual disini ya Nah setelah masuk ke suit manual ini dia masuk ke Hai overload di sini ya overload ini masuk ke overload input dari overload yang tadi saya udah jelaskan jadi fungsi overload ini adalah untuk proteksi motor ini jika terjadi masalah ya jika terjadi ampere berlebih atau motor yang Hai kondisinya ampernya naik ya Nah masuk ke sini baru output dari coil atau overload overload ini masuk ke coil yang ada di belakang sini ya di belakang sini di belakang sini di belakang sini artinya untuk tegangan coil 380 ya karena tegangan coil 380 ada di input satu sini ini anak sama di depan sini ya jadi ngambil dari L1 dan L3 disini karena tegangan coil kontaktor ini adalah 380 volt jadi mengambil dua len ya Nah itu pemasangan kontaktor kompresor listrik yang 10 HP atau motor yang 10 HP atau 7,5 kW disini Hai ini pemasangannya kurang lebih seperti itu untuk kontaktornya ini tipe kompresor atau elektrik motor Hai yang 10 HP atau 7,5 kW disini Hai 7,5 kW 380 volt ya trivasse yang tidak menggunakan netral ya ini tidak menggunakan netral jadi hanya fase semua l1 l2 dan l3 yang dibutuhkan untuk sumber listrik dari elektrik motor kompresor ini atau motor penggerak dari kompresor motor kompresor ini untuk gulungannya menggunakan 100% tembaga disini 100% tembaga jadi lebih tahan panas dan lebih bagus ya motornya Hai ini kompresor 10 HP dengan tipe Hai BBC 1200-3 atau Hai tegangan listriknya 3-fas kompresor listrik 10 HP di sini di sini Terima kasih.